Halo teman-teman semua, Nima Nihau Nihau Siap untuk belajar bersama Bita? Iya Belajar bahasa merahim bersama Bita Yeay Bita Nihau Kakek Wah kakek, Bita cari-cari ternyata kakek ada disini Kakek lagi apa sih? He? Hih, kenapa sih? Kakek hari ini tracking Bita terus Kakek Aduh, Bitan kok teriak-teriak Maaf kakek Ada apa? Habis kakek curiakin Bitan sih Kakek emangnya lagi apa? Ini kakek lagi baca novel Novel? Iya ceritanya seru dia Bitan Jadi kakek tidak sadar kalau tadi ada Bita Maaf ya Eh novelnya tentang apa kakek? Tentang petualangan seorang pelaut yang mencari harta kerum Di perjalanan pelaut itu bertemu dengan raksasa besar yang jahat Seru, seru banget kakek Habis kakek boleh baca juga gak? Boleh Tapi nanti setelah kakek selesai baca Oh iya Ya nanti baru kakek pinjamkan ke Pitan Oh iya kakek Kalau novel ini termasuk karya sasra juga kak? Oh iya Novel juga termasuk ke dalam karya sasra Biasanya novel itu berisi sebuah cerita Bisa cerita kisah nyata atau kayalan Oh berarti kalau besar nanti Bitan buat novel Bitan disebut novelis Oh iya betul sekali Nah memangnya Bitan kalau sudah besar mau jadi novelis? Belum tau sih kek Tapi Bitan emang suka menulis Menulis cerita, menulis puisi, menulis pantun Pokoknya menulis deh Ya sudah sekarang berarti Bitan harus belajar terus Dilatih membuat cerita, berlatih membuat pantun, puisi Nanti saat sudah besar Bitan bisa menentukan sendiri mau jadi apa Nah siap kakek Tapi yang pasti sekarang ini Bitan mau tau bahasa mandarinya novel Oh kakek gak tau tuh Kita tanya Laoshi aja kek Laoshi apa ya bahasa mandarin dari novel? Laoshi juga suka baca novel Bitan Biasanya Laoshi baca novel tentang sejarah Nah bahasa mandarin dari novel Xiaoshuo Novel Xiaoshuo Novel Xiaoshuo Wow anak-anak di rumah Haupang kita ucapkan sekali lagi bersama-sama Novel Xiaoshuo Novel Xiaoshuo Novel Xiaoshuo Novel Xiaoshuo Novel Xiaoshuo Novel Xiaoshuo Terima kasih Dodo ya Dan teman-teman sudah menemani Bitan belajar bahasa mandarin hari ini Teman-teman sampai ketemu lagi ya Kita pamit dulu Dadaaah Dadaaah Dadaaah